Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan menegaskan, peran Cina dalam perekonomian Indonesia yang dinilai masih bisa bertahan dengan baik di tengah gejulak ekonomi global. Dunia sekarang menghadapi tantangan yang hebat. Saya ingin sampaikan Indonesia termasuk negara yang bisa mempertahankan ekonominya seperti sekarang ini. Itu sebabnya tidak lepas dari kerjasama yang begitu hebat antara Cina dengan Indonesia. Kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan dalam peluncuran laporan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan Cina di Indonesia, Jumat 28 Oktober. Luhut menyebut, sejak Presiden Xi Jinping memperkarsai Belt and Road Initiative atau Jalur Sutra dan Jalur Maritim abad ke-21 pada 2013, hal itu turut mendukung visi strategis Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Dalam beberapa tahun terakhir terus berkembang, bisa dilihat dari pertumbuhan sektor-sektor kritis dan semua itu saling menguntungkan. Saya ulangi, saling menguntungkan. Saya lihat Cina juga memberikan teknologi terbaik dia, dan juga Cina memberikan transfer teknologi, menirikan politeknik di berbagai industri. Kata Menko Marfes Luhut Bin Sarpanjaitan. Secara angka, defisit perdagangan antara Indonesia dengan Cina pun terus menurun dari 17 miliar USD pada 2019 menjadi hanya 2,5 miliar USD pada 2021. Defisit naraca perdagangan kedua negara diprediksi 500 juta USD atau kurang pada tahun ini. Jadi kalau orang katakan kita didikte Cina, sama sekali tidak benar. Apalagi dengan angka-angka ini. Jadi yang ingin saya sampaikan, apapun bentuk kerjasama Cina di Indonesia itu, kita lakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Kata Menko Marfes Luhut Bin Sarpanjaitan. Duta Besar Republik Rakyat Cina untuk RI, Lu Kang menyebut kerjasama ekonomi antara kedua negara semakin erat. Lu Kang optimis perusahaan-perusahaan Cina bisa ikut meningkatkan level industri Indonesia dan mewujudkan visi Indonesia emas. Investasi Cina sudah mengakar kuat seperti pohon besar yang menghasilkan buah melimpa. Ini tidak lepas dari perhatian pemerintah dan kepedulian masyarakat Indonesia. Kata Dubes Republik Rakyat Cina untuk RI, Lu Kang. Kata Dubes Republik Rakyat Cina untuk RI, Lu Kang menyebutkan hubungan yang diperintah. Kata Dubes Republik Rakyat Cina untuk RI, Lu Kang menyebutkan hubungan yang diperintah. Kata Dubes Republik Rakyat Cina untuk RI, Lu Kang menyebutkan hubungan yang diperintah. Kata Dubes Republik Rakyat Cina untuk RI, Lu Kang menyebutkan hubungan yang diperintah. Terima kasih.